Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi al-Juma'in Wa qalallahu ta'ala bil-Quran al-Karim A'urumillahi minasaytanirwajim bismillahirrahmanirrahim Sanurihim ayatina fil-afraq wa bi'anfusihim hatta yatabayyana lahum anna ul-haq Wa bil-an di ayatul lil-mukinin wa bi'anfusihikum apalatul si'kun Sadakallahu al-Hajib Bapak-Ibu, Saudara-saudaraku, Jama'ah, Majid, Al-Husnah, Aceh Tenggara, Kota Cane yang berhormati Allah Tidak ada seindakan dan semulia ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, Berzikir dan bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Allah senantiasa Menggenggam juara kita dalam setiap waktu Setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini Tidak lepas daripada pengawalan dan pengawasan Bahwa Allah itu adalah zat yang senantiasa Maha mengawal dan maha mengawas Tentunya kehadiran Allah itu asma wa aroh Dia senantiasa maha mendengar Apa yang terbetik dan terlintas di dalam rahasia diri Dan apa yang tersembunyi di dalam hakikat Rahasia diri setiap hambanya Wa aroh Dan ia juga senantiasa maha melihat Dan setiap aktivitas dan perbuatan yang ia lakukan Mulai sejak kita bangun pagi di waktu subuh Hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam Tidak ada sebesar zarupun aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan Sampai habisnya usia umur kita ini Apakah kita mampu Untuk tetap berjalan yang meniti di atas jalan hidayah dan putunjuknya Atau sebaliknya kita berjalan yang meniti di atas jalan dosa dan maksiat Ketahuilah kata Allah Akulah yang menjadi saksi dan bukti Dari setiap aktivitas yang kamu lakukan Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alih Muhammad Bapak ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin Jamaah Masjid Al-Husnah Aceh Tenggara, Kutacanai yang dirahmati Allah Bila mana hati dan jiwa seorang hamba Tidak lagi dipermainkan oleh dunia nafsu dan akal fikirnya Maka ketika itulah seorang hamba Mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu beserta dirinya Jauh yang tiada berentara dekat yang tiada bersentuhan Karena hal inilah Yang pernah ditanyakan oleh seorang Arab badui kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang Akan kehadiran Allah itu pada diri kita ini Makanya Sahabat beliau bertanya kepada diri beliau Ya Rasulullah Apakah Allah itu jauh ya Rasul Atau Allah itu dekat ya Rasulullah Lalu apa kata Rasul Kenapa engkau tanyakan hal itu kepada aku Allah itu jauh atau dekat Aku bertanya ya Rasulullah Sekiranya Allah itu jauh ya Rasul Tentu aku berdoa Bermunajat dan bermohon kepadanya Tentu dengan menggunakan suara yang agak nyaring dan lantang Akan tetapi jikalulah Allah itu dekat ya Rasul Tentu aku berdoa dan bermohon kepadanya Dengan cara berlusik-lusik Ketika itu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Tidak langsung memberikan jawaban secara spontan Karena beliau itu bapak ibu Di dalam hidupnya tidak pernah mandai-mandai Apa sebabnya Karena Allah telah membukakan tabir akan rahasia diri Rasulnya Tidaklah Nabi itu berbuat Berucap Memberikan suatu jawaban terhadap sebuah pertanyaan Sahabat kepada dirinya Melainkan Nabi itu Berbuat berucap Memberikan suatu jawaban Dan sebuah pertanyaan sahabat kepada dirinya Berdasarkan wahyu Yang diwahyukan Allah ke dalam badannya Ketika itulah bapak ibu Allah menjelaskan Akan kedekatan dan keharian dirinya Pada setiap hamba ini Apa jawaban Allah Apabila ada hamba ku bertanya kepada engkau ya Muhammad Apakah aku ini jauh atau dekat Maka berikan jawaban kepada dirinya ya Muhammad Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini Adalah dekat Jadi Allah menjelaskan bahwa dirinya itu adalah dekat Jikalau lah Allah itu Menjelaskan dirinya Adalah dekat Tentu dekat yang bagaimana Allah itu bapak ibu Ketika itu Allah juga memberikan jawaban kembali Aku ini lebih dekat dengan dirimu Dibandingkan dekatnya Urat nadimu itu Pada tengkuk batang lehermu Kalaulah urat nadi itu Benar-benar dekat pada tengkuk batang leher kita ini Bapak ibu Maka kedekatan Allah itu Kepada kita Lebih dekat lagi Allah itu dengan diri bapak ibu Jika dibandingkan dekatnya urat nadi itu Pada tengkuk batang leher bapak ibu masing-masing Jikalau lah mata hitam dan mata putih ini Dekat dalam pandangan kita Maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri bapak ibu ini Jika dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih yang ada pada mata kita ini Jikalau lah rasa dan perasaan itu dekat pada ruhaninya bapak ibu Dekat pada jiwanya bapak ibu Ketahuilah kata Allah aku lebih dekat lagi dengan dirimu dibandingkan dekatnya rasa dan perasaan itu di dalam ruhanimu Begitulah Allah membukakan Akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita Kalau Allah sudah membukakan tabir rahasia kedekatan dirinya kepada diri kita bapak ibu Itu maknanya Dianya Allah itu beserta kamu Dimana saja kamu berada Bagaimanapun keadaan kita Situasi kita Senang Susah Sehat Sakit Apakah ketika kita dalam keadaan berdiri Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbari Wahuwa ma'akum aina makuntum Dimana ada kamu Disitu adanya aku Bagaimanapun keadaan dirimu Aku tetap hadir Bersama dirimu Karena aku inilah yang menjadi rahasia dirimu yang sebenar-benarnya Allah yang menjadi rahasia diri bapak ibu Kalau Allah yang menjadi rahasia diri bapak ibu semuanya Itu artinya Allah katakan apa Walillahilmasriq wal maghriba aina matu walupasamma wajuhullah Barat dan timur ini aku yang punya kata Allah Kepanapun kamu hadapkan pandanganmu Kamu hadirkan hatimu Ke barat ke timur utara dan selatan Ke depan dan ke belakang Kanan kiri Atas dan bawah Luar dan dalam Maka yang terpandang itu Hanya aku semata-mata Kata Allah Kenapa yang terpandang itu Hanya Allah Karena Allah sudah menjelaskan Akan wujud nyatanya dirinya Itu Aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu Aku ini meliputi akan sekalian alam Kalau aku sudah meliputi akan segala sesuatu dan alam Itu artinya Kemanapun kamu pergi Kemanapun kamu berjalan Kemanapun kamu melangkah Kemanapun kamu mengarahkan pandangan matamu Dan hatimu Maka yang wujud dan nyata itu adalah aku Karena dia cuma yang ada Semata-mata Bapak Ibu Kalau Allah cuma yang ada semata-mata Itu maknanya tidak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Hanya dia satu-satunya Kalau Allah cuma hanya dia satu-satunya Tidak ada diri yang lain Itu maknanya Alam dan sesuatu itu Itu tiada lain adalah kenyataan Untuk memandang nyatanya akan diri aku Aku inilah bukti pada sekalian alam Aku inilah bukti pada segala sesuatu Dan aku inilah bukti Daripada rahasia-rahasia akan dirimu Suatu contoh Bapak Ibu Ustaz mengajak Bapak Ibu berpikir Ini apa namanya nih Bapak Ibu? Meja kan? Di bawah ini apa namanya nih? Kolong Nah kolong Ustaz nanya sama Ibu-Ibu dulu Kalau lah ini meja Dan di bawah meja ini namanya kolong Pertanyaan Ustaz Kolong ini bukti adanya meja Atau meja ini bukti adanya kolong? Ibu-Ibu, alo? Kolong? Kolong bukti adanya meja Kalau lah memang kolong itu Bukti adanya meja Kalau Ibu katakan kolong ini bukti adanya meja Kita angkat meja Ini gak ada kolongnya Letakkan lagi mejanya Ada kolong disitu Berarti yang benar yang mana Bu? Meja itulah bukti adanya kolong? Ini menghantarkan pemahaman aja dulu Kita naik lagi ke atas Langit dan bumi Buktinya adanya Allah Atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi Jangan sampai salah lagi Bu Ya kalau salah jalan pulang dulu Ya kalau udah benar nanti pulang-pulang lah Tapi kalau udah habis waktunya Langit dan bumi Alam semesta ini Bukti adanya Allah Atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi Nah coba satu orang Ibu-ibu Langit dan bumi bukti adanya Allah Ustaz tanya lagi sama Ibu Jikalaulah langit dan bumi ini tidak ada Apakah Allah tidak ada? Ini untuk menghantarkan paham Kalaulah langit dan bumi bukti adanya Allah Ini gak tinggi channel setiap Ibu-ibu ya Masih pagian gak? Udah serapan kan? Udah Kalau belum serapan sama-sama Kalau langit dan bumi ini bukti adanya Allah Sekiranya langit dan bumi tidak ada Apakah Allah tidak ada? Tetap ah Berarti adanya Allah Tidak pernah bersandar kepada adanya langit dan bumi Ya Allah itu ada Allah itu wujud Tidak pernah bersandar kepada adanya alam Tidak pernah bersandar kepada adanya sesuatu Tidak pernah bersandar kepadanya langit dan bumi Tidak pula Allah itu bersandar adanya itu kepada adanya diri Bapak Ibu Berarti yang benar yang mana? Yang benar Ibu-ibu Yang benar yang mana-nya tadi? Allah itu bukti adanya langit dan bumi Atau bumi ini Langit ini bukti adanya Allah Nah itu kan jale batuannya itu Allah itulah bukti adanya langit dan bumi Kalau tak ada Allah tak ada langit dan bumi Makanya Allah itu ada dengan sendirinya Kalau Allah cuma ada dengan sendirinya Dia cuma yang wujud-wujudnya mutlak Tidak ada diri yang lain Itu maknanya Jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada Jangan disanding-sandingkan Allah Jangan diserupa-serupakan Allah Jangan disama-samakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada Langit dan bumi kan ada nih Ustaz Kita kan ada Benar Langit dan bumi ini ada Sesuatu itu ada Tapi adanya sesuatu langit dan bumi Itulah nyatanya tempat memandang wujud nyatanya diri Tuhan itu Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini jawabannya Kalau ingin paham jawabannya Tunggulah pesan-pesan berikut ini Allah menjelaskan Bapak Ibu tentang rahasia dirinya Wal awalu Wal akhiru Wazohiru Wal batino Dialah yang awal Dia itu siapa itu Bapak Ibu? Allah itu Dia yang awal Dia pula lah yang akhir Dia yang zuhir Dan dia pula lah yang batin Apa maknanya itu? Dia yang awal Maknanya Dia yang awal itu Awalnya tidak ada permulaannya Awalnya Allah itu tak ada ujungnya Nah kenapa dia awal tak ada ujungnya Tak ada awalnya? Karena dia ada dengan sendirinya Ya Maknanya apa? Sebelum adanya kehidupan Sebelum adanya sesuatu Dia yang lebih dahulu ada Sebelum adanya sesuatu Dan kehidupan itu Makanya dikatakan Allah itulah diri yang awal itu Kalau dia diri yang awal Dia juga menjelaskan Wal akhiru Dialah diri yang akhir Akhir itu maksudnya Tidak ada kesudahannya Tidak ada pangkalnya Ya Kalau lah Allah itu akhir Tidak ada kesudahannya Tidak ada pangkalnya Itu juga disebabkan Karena dialah satu-satunya yang wujud Dan yang ada Dialah yang dikatakan awal Dia pula yang dikatakan yang akhir Dan dialah diri yang zuhir Zuhir lah artinya Zuhir itu nyata Allah itu adalah diri yang zuhir Zuhirnya Allah itu nyata pada sekalian alam Zuhirnya Allah itu nyata pada sekalian alam Allah kan tidak berbentuk Dan tidak berupa Ustaz betul tuh Allah itu lesa kami selisai Walaupun Allah itu zuhir Zuhir Dia tidak serupa dan tidak berbentuk Dengan sesuatu Tapi ingat Segala bentuk dan rupa pada segala sesuatu Itulah bentuk nyatanya akan dirinya Yang zuhir itu Kenapa? Karena dia cuma yang wujud Yang tunggal Yang mutlak itu Bapak Ibu Kemudian dia juga menjelaskan dirinya yang batin Batin apa artinya Bapak? Tersemunyi Walaupun batin itu maknanya tersemunyi Namun batinnya Allah itu nyata pada segala yang wujud Dia batin tapi tidak tersemunyi Kenapa dia batin tidak tersemunyi? Karena dia wujud dia nyata pada segala sesuatu Apa sebabnya dia batin tidak tersemunyi? Nyata pada segala sesuatu Itu dikarenakan Karena dirinya cuma yang ada Dirinya cuma yang tunggal Dirinya cuma satu-satunya Tidak ada diri yang lain Itulah sebabnya Allah menjelaskan Yang awal itu aku Kalau tak paham juga Bapak Ibu Aku ini yang awal Aku pula yang akhir Aku pula yang zuhir Aku pula yang batin Kalau aku awal akhir suhid dan batin Maka akunya awal akhir suhid dan batin itu Bikuli say in muhid Akulah yang meliputi akan segala sesuatu Dan segala sesuatu itulah nyatanya akan diriku Awal akhir suhid dan batin Karena aku cuma seorang yang ada Dada diri yang lain disitu Itu rahasianya Kemana pun kamu hadapkan wajahmu Yang nampak itu cuma aku Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang ada Siapa yang tidak mampu memandang aku pada segala yang wujud Maka itulah yang dikatakan butuh sangit Lain gak tahu artinya Bapak Ibu Lain gak Butuh sangit itu Bapak Ibu Sangat buta Benar-benar buta Contoh Ini contoh nih Bapak Ibu Ibu-ibu Upakan kain ke tukang jahit Disuruh buat baju kurung Kain itu sudah jadi baju kurung Ibu-ibu tanya juga lagi ke tukang jahit Tukang jahit mana kain saya tadi Padahal sudah dikasihnya sama Ibu Sudah berbentuk baju Siapa yang tidak mampu memandang kainnya Pada baju kurung itu Itu lah Ustaz maksud Namanya butuh sangit Benar buta tuh Rupanya Kita selalu tertipu Memandang bentuk dan rupa Sebenarnya Bapak Ibu Ya sekarang kita lihat lagi Ini apa gelasnya Bu Gelas apa namanya ini Gelas kaca ya Kan ada lagunya kan Ya Ketika kaca ini Sudah menjadi gelas dia Kenapa manusia tak mampu Memandang kaca Ketika dia memandang gelas ini Karena manusia kebanyakan Selalu tertipu Memandang bentuk dan rupa Ya Ketika kaca sudah berbentuk Ini kan gelas namanya Atau mampu dia memandang kaca Bahwa kaca inilah sebenarnya Sudah berbentuk gelas Tapi bagaimana caranya Kita mengajarkan anak kita Supaya anak kita Mampu memandang kaca Pada gelas ini Diapakan gelasnya nih Ibu Supaya anak kita ini Bisa memandang kaca Pada gelas ini Diapakan gelasnya nih Ibu Diampin kacau Dipecahkan Ketika gelas ini Sudah pecah Berkepengkepik Barulah nyata Kaca itu yang sebenar-benarnya Makanya ketika Ibu-Ibu Keluar dari majid ini Terluka kaki kena kaca Taukah Ibu-Ibu Kaca apa yang masuk disitu Gelas Piring Semprong Tau Tau gak kaca yang masuk itu Kaca piring Kaca gelas Atau kaca-kacaan Hah Lihat cepat ngomongnya ya Kalau Ibu-Ibu keluar dari Majid Al-Husnani Karena kaki Ibu ini kena kaca Taukah Ibu Bahwa yang Yang kaca yang melukai kaki Ibu-Ibu itu Kaca gelas Kaca piring Kaca-kaca Atau Yang lain Tau Bukan kaca gelas Bukan kaca piring Yang penting kaca Kan yang gak berbentuk Makanya kita gak tahu Kaca piring kah Kaca gelaskah Kaca lampu kah Kita gak tahu Apa sebabnya Karena gak ada bentuk rupanya Itu maknanya Nah ini maknanya Yang sebenarnya Ini menghantarkan paham aja Kenapa Bapak Ibu kita ini Tak mampu memandang Nyatanya Allah Karena manusia itu Selalu tertipu Memandang bentuk dan rupa Pertanyaannya Bagaimana caranya Bapak Ibu Bisa memandang Nyatanya akan Allah itu Diapakan diri Bapak Ibu Dipecah kan Kalau dipecahkan Itu bahasa untuk gelas Ini ya Kalau manusia Dimatikan Engen-engen Udah di rumah Kalau gelas Dipecahkan Kalau kita Bukan dipecahkan namanya Ya Kalau kita itu Matikan Kesadaran Wujud Yang merasa Diri ada Matikan Rasa Kesadaran Diri Yang merasa Diri kita ini Bersifat Jadi yang kita Hancurkan Yang kita Fanakan Yang kita Leburkan Adalah Rasa Keakuan Diri Yang merasa Diri ini Wujud Dan merasa Diri ini Bersifat Hilangkanlah Wujud kita Hilangkanlah Sifat kita Kalau wujud kita telah Hancur Sifat kita telah Hancur Wujud kita telah Tiada Dan sifat kita telah Tiada Siapa yang sebenar Benar wujud Dan yang bersifat Bapak Ibu Yang sebenar Benar wujud Dan bersifat Itu hanya Allah Disitulah Bapak Ibu Mampu Menyadari Sesadar Sadarnya Bahwa diri Bapak Ibu Itu sejak Mula adanya La Hawla Wa La Kuwata Ila Billah Kadang kita ngomongnya Enak kali Tapi tak tahu Kita makna yang Sebenarnya itu Sudah ngomong La Hawla Wa La Kuwata Ila Billah Dirampok juga Hak Allah Itu lagi Merasa juga Memandang Merasa juga Mendengar Merasa juga Yang berdiri Ketika kita Merasa melihat Mendengar Dan berdiri Serta duduk Maka tanpa Kita sadari Kita sudah Merampok Hak Allah Itulah orang Yang mempermain Mainkan Allah Orang yang memperolak Allah Itu Jadi diri Bapak Ibu Diri Ustaz Tak pernah ada Sama sekali Kapan diri Bapak Ibu Tidak pernah ada Sama sekali Kapan Ibu Diri Bapak Ibu Tidak pernah ada Sama sekali Sejak Mula Adanya Tak pernah Ada Sejak Mula Jadinya Tak pernah Ada Kapan Kapan Sejak Mula Adanya Sejak Mula Jadinya Diri Bapak Ibu Tidak pernah ada Sejak Allah Itu Nyata Sejak Allah Itu Wujud Sejak Allah Itu Menamai Dirinya Allah Sejak Itulah Bapak Ibu Tidak Pernah ada Kalau Kalau Ada Yang Mengatakan Dirinya Ada Itu Ngaku Ngaku Namo Itu Siapa Ngaku Ngaku Dirinya Ada Terima Julur Di Barzah Julur Julur Kan Terima Balasan Itu Nanti Apa Kata Allah Ini Allah Bilang Siapa Ngaku Ngaku Ada Padahal Dia Tidak Ada Ngaku Ngaku Ada Itu Merampok Allah Allah Bilang Begini Tahu Artinya Itu Lain Tidak Tahu Ini Terjemahan Sesungguhnya Orang Orang Yang Mendustai Ayat Ayat Allah Orang Yang Mengingkari Orang Yang Menolak Akan Wujud Nyatanya Allah Yang Maha Nyata Kalau Alam Ini Nyata Diri Kita Ini Nyata Allah Itu Lebih Nyata Daripada Alam Lebih Nyata Daripada Diri Kita Lalu Kita Tolak Dan Kita Ingkari Akan Nyatanya Allah Itu Lalu Dia Sombong Di Hadapan Allah Membusungkan Dadah Di Hadapan Allah Ketika Dia Sudah Menolak Akan Nyatanya Allah Yang Wujud Lalu Dia Membusungkan Dada Bersipak Soongi Di Hadapan Allah Orang Orang Yang Hongi Orang Yang Sombong Orang Yang Sok Sok Tidak Aku Bukakan Pintu Pintu Langit Bagi Mereka Lai Tau Bapak Ibu Pintu Langit Itu Dimah Lai Tau Tidak Asa Mustad Itu Tidak Aku Bukakan Pintu Pintu Langit Bagi Mereka Maknanya Siapa Yang Beramal Siapa Yang Beribadah Ibadahnya Itu Mantul Ibadahnya Itu Kembali Lagi Kepada Dirinya Tidak Sampai Kepada Aku Terhijab Karena Aku Tutup Pintu Langit Bagi Dirinya Pintu Langit Itu Pintu Mak Ripat Pintu Mak Ripat Pada Diri Bapak Ibu Itulah Pintu Kolbu Makanya Dikatakan Hatinya Bapak Ibu Ini Kalbul Mumin Bait Allah Hatinya Bapak Ibu Itu Yang Rumahnya Allah Jadi Orang Yang Tertutup Mata Hatinya Itu Maknanya Sudah Tertutup Pintu Langit Bagi Dirinya Tertutup